Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan Dan juga dimudahkan rezekinya Baik untuk di video kali ini Kami akan mereview ruti jalan Ketempat rumah makan Sate maranggi haji mumun yang ada di Karawang Baik untuk rutenya Kita ini sedang berada di kawasan KIC Dan akan keluar kawasan KIC Nah untuk saat ini di sebelah kiri kita Itu adalah PT Toyota Dan ini kita mau menuju arah pintu keluar kawasan Nah untuk di depan kita itu adalah Pacific Plaza atau perumahan Rolling Hill Dimana perumahan ini letaknya Begitu dekat dengan kawasan KIC Nah jika teman-teman ingin mempunyai rumah Dekat dengan kawasan Bisa mengambil perumahan yang ada di sana Karena tempatnya cukup strategis Nah disini kita ambil jalan yang ke kiri Karena jalan yang ke kanan tadi itu adalah Jalan masuk gerbang tol Jakarta Sedangkan untuk ambil jalan ke sini Yang ke kiri ini itu adalah pintu keluar kawasan KIC Nah disini kita ambil lagi jalur yang ke kiri Dimana jalur yang ke kiri ini Kita bisa ke Karawang Kota Atau pintu tol Cikampek Bandung Sedangkan tadi yang ke kanan Jalurnya itu menuju kawasan KIC Atau kawasan KJIE Nah teman-teman untuk saat ini Kita sudah berada di Gerbang pintu masuk Atau gerbang keluar kawasan KIC Dimana kita melakukan perjalanan Pada saat sore hari Atau pas jam pulang kerja Dimana jalur ini pada saat pulang kerja Memang agak sedikit macet Nah teman-teman ini Sekitar sudah sampai Badami Disini kita ambil jalan yang ke kanan Ke arah Karawang Kota Sedangkan jalan yang ke kiri Disini itu adalah pintu Gerbang tol Karawang Barat Atau tol Jakarta Cikampek Nah disini di benderaan ini Kita ambil jalan lurus ya teman-teman Menuju Karawang Kota Dan disini juga ini ada hotel Napotel Nah ini teman-teman Jadi buat teman-teman yang mau nginep Di Karawang Ini bisa jadi salah satu rekomunisi Buat teman-teman Itu ada hotel Napotel Karena letaknya cukup strategis Jadi dekat Dengan gerbang tol Karawang Barat Nah teman-teman ini kita bisa lihat di sebelah kanan kita Yaitu perumahan Gran Taruma Jadi untuk saat ini kita sudah ada di depan Gran Taruma Teman-teman Jadi Gran Taruma adalah salah satu perumahan elit yang ada di Karawang Nah teman-teman di sebelah kiri kita Itu adalah Hotel Resinda Di mana Hotel Resinda ini Dekat dengan Mall Resinda Yaitu Resinda Park Mall Nah teman-teman di sebelah kiri kita Itu kita bisa lihat Ada Mall Resinda Atau Resinda Park Mall Jadi teman-teman yang mau ke Mall Resinda Itu bisa banget ya Jadi Buat teman-teman yang mau berbelanja Atau sekedar jalan-jalan Itu bisa banget Tepatnya ada di sini Nah teman-teman di sini kita ambil jalur yang naik ke Flyover Fabric S Atau Flyover Bypass Untuk menuju ke arah Pemda Karawang Nah saat ini kita sudah nyampai bebas teman-teman Nanti di depan lampu merah Kita ambil yang ke kanan Ke arah Pemda Sedangkan itu yang jalur yang ke kiri Itu adalah ke arah Tanjung Pura Jadi di sini Kita ambil jalur yang ke kanan Menuju arah Pemda teman-teman Nah teman-teman di sebelah kiri kita Itu adalah lapangan Karangpawitan Lapangan Karangpawitan merupakan salah satu lokasi favorit masyarakat Yang selalu ramai dikunjungi Selain itu lapangan Karangpawitan juga Sering dijadikan epen-epen besar Seperti hari ulang tahun Kabupaten Karawang Nah teman-teman Kita bisa lihat yang di depan kita itu adalah lampu merah yang dekat Pemda teman-teman Dimana untuk jalan yang ke kiri itu bisa Lembus ke jalan baru teman-teman Nah disini kita ambil jalan yang lurus Nah di sebelah kiri kita itu adalah Pemda Karawang teman-teman Jadi untuk Sate Maranggi Haji Mumun itu adalah di seberangnya teman-teman Nanti di depan kita putar arah Di dekat Stadion Singapura Bangsa teman-teman Nah disini kita balik arah ya teman-teman Untuk menuju Sate Maranggi Haji Mumun Tidak jauh dari sini Disini ada gang di depan Nah disini juga sudah ada tulisannya Yaitu Sate Maranggi Haji Mumun Nah disini kita berbelok ke kiri ya teman-teman Nah untuk lokasinya sendiri ini tidak jauh dari sini teman-teman Nanti di sebelah kanan Dan setelah Prima Gamma ini Ini juga sudah ada tulisannya Yaitu Sate Maranggi Haji Mumun teman-teman Nah untuk lokasinya ini ada di sebelah kanan kita ya teman-teman Jadi kita sudah nyampe tujuan Nah ini kita sudah nyampe tempat Sate Marangginya Kita bisa lihat disini untuk tempat makannya Ada yang tempat duduk biasa Dan juga ada tempat makan lesehan Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau duduk dimana Dan untuk menunya juga disini selain ada Sate Maranggi Ada juga Sopsum-sum kambing Sopsum-sum daging Kemudian pecak nila atau gurame Terus ada ayam bakar Dan untuk menu minumannya juga disini ada berbagai macam minuman Jadi teman-teman bisa pilih sesuai selera Nah ini kita pesen makanan dan minumannya dulu Jadi ditulis disini Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu channel kami Dan jangan lupa like video ini ya Nah untuk nasinya kita ambil sendiri ya teman-teman Disini kemarin kita pesen sate susu Kemudian sate kambing Dan juga sate ayam Untuk sopnya kami pilih Sopsum-sum daging ya teman-teman Nah untuk sum-sumnya nanti kita bisa sedot Memakai sedotan ya teman-teman Mungkin sekian video dari kami Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh